Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama Isa Fendi Kalian pernah membeli bunga amarilis? Mungkin pertama kali beli ada bunganya cantik, mekar, sempurna Tapi lambat laun tidak berbunga lagi ataupun bahkan sangat lama sekali untuk berbunga Nah bagaimana tipnya untuk bunga amarilis ini bisa kembali berbunga? Langsung saja kita simak videonya ya teman-teman Tapi saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan selamat datang di channel saya semoga betah Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi terbaru dari uploadan video saya Stay tuned terus ya dan jangan di skip barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama Untuk membungakan kembali bunga amarilis setidaknya kita harus punya bonggolnya yang besar dulu ya teman-teman Bonggolnya yang besar kemudian daun-daunnya sudah berdaun banyak kayak gini Ini sengaja saya taruh di tanah soalnya biar besar dulu bonggolnya Dulu beli juga bonggolnya itu masih tidak begitu besar sih Kemudian saya pindah ke tanah soalnya kan tidak mau berbunga lagi Kemudian saya biarkan seperti ini biar nanti bonggolnya cepat besar Dan biasanya itu akan muncul anakan baru yang kecil ya bonggolnya bisa jadi banyak Ambil bonggol tadi ya kemudian kalau sudah diambil kemudian kita bersihkan Kita buang dari akar-akarnya ini kita buang bersih Kita cuci kemudian daun-daunnya kita buang dan akarnya juga kita buang tinggal bonggolnya saja ya teman-teman Video saya yang dulu juga pernah bikin cuma dengan cara yang berbeda ini dengan cara lain Untuk membungakan kembali bunga amarilis itu banyak cara Ada yang dilakukan mendorman di tempat yang dingin Macem-macem lah pokoknya Yang saya lakukan ini nanti saya masukkan ke dalam kulkas ya Kedalam lemari es Jadi pastikan dulu bonggolnya yang besar ya jangan yang kecil-kecil kayak gini Ini masih anakan dulu juga dari bonggol besar itu saya pecah-pecah gitu Kemudian jadi anakan kayak gini Kalau mau membungakan ini harus dipindah dulu ke tanah ataupun wadah yang besar Biar besar dulu bonggolnya kalau sudah besar baru bisa kita bungakan Setelah dibersihkan tadi kemudian bungkus kayak dalam koran kayak gini Setelah dibungkus koran kemudian kita masukkan ke dalam lemari es yang paling bawah Jangan yang paling atas yang terjadi es Yang paling bawah saja Kalau teman-teman tidak punya lemari es bisa ditaruh di kamar mandi Kamar mandi kan tempatnya juga dingin Ataupun mungkin di atap Di atap kan juga dingin Nah ini setelah 50 hari dari masa saya simpan tadi Saya akan coba lihat ya teman-teman Saya akan coba lihat dan saya akan keluarkan Karena memang sudah lama Kalian kalau mungkin takut gagal bisa disimpannya 2 bulan Ini sudah 50 hari Kemudian saya keluarkan Kita biarkan saja disitu kita angin-anginkan saja Nanti akan setelah 2 minggu atau 1 minggu Dia akan tumbuh tunas kayak gini Kita biarkan ya kita biarkan saja disitu Atau mungkin kalau ada pot kecil ditaruh di pot kecil Tidak masalah ini saya biarkan saja tetap di tempatnya Di depan lemari es tadi Nah setelah 1 bulan sekiranya nanti tunasnya akan lebih panjang kayak gini Kemudian akan saya pindahkan ke luar Saya pindahkan ke tempat yang Kena udara luar ya teman-teman Biar nanti cepat sekali Tumbuh panjang dan mekar Ini sudah ada calon bunga Jelas calon bunga ya kayak gini Nah ini kalau yang satunya Tidak tahu ya ini kayaknya kan soalnya Umbinya juga masih kecil Mungkin yang satunya ini entah bunga atau bukan Kita tunggu saja Bisa dilihat ya teman-teman disini Kemudian ini saya pindahkan ke pot kecil Kalian bisa menggunakan pot yang lebih bagus Ini adanya saya pot kecil sekali sebesar umbinya Saya kasih media dikit dengan Dengan apa itu kerikil Bisa enggak kasih media juga bisa Media tanah juga bisa Misalkan enggak ada medianya sama sekali pun juga bisa ya teman-teman Nah seperti ini bisa dilihat Ini hanya untuk penyangga saja sebenarnya kerikil Biar nanti enggak goyah Kalau sudah diletakkan di tempat yang aman Aman dari gangguan kucing Aman dari gangguan ayam Aman dari gangguan anak-anak ya Soalnya kan masih mini sekali Kuatirnya dibuat mainan Ini saya taruh disini Biar aman dan lebih panjang dan mekar lagi ya Nah ini saya pindahkan lagi Ini sudah mulai memanjang Soalnya disana tadi ternyata juga tidak aman Ini bolong-bolong keruak-keruak kayak gini Mungkin entah dimakan siput atau dimakan belalang ya Ini sudah lebih mekar lagi kayak gini Waktunya sebentar ya Kalau sudah kuncup menjadi bunga yang mekar itu Kira-kira enggak ada satu minggu sudah seperti ini Jadi cepat sekali ya teman-teman Nah sekarang sudah mulai mekar sempurna Meskipun ada dua yang belum mekar juga Kita bisa lihat kan lebih cantik Kalau hanya terlihat satu mungkin enggak cantik Kalau teman-teman punya umbi banyak Bisa dilakukan seperti tadi Nanti biar bunganya mekar bersamaan akan terlihat lebih bagus Kebetulan saya cuma ada satu umbi saja Jadi ya saya uji coba Dan kemudian ini berhasil ya teman-teman Cara mendiamkan di dalam kulkas tadi Mengistirahatkan itu Dengan bahasa lain adalah mendorman Mendorman itu Mengistirahatkan umbi Di tempat yang dingin ya Untuk merangsang pertumbuhan dari bunga tersebut Kalau sudah mekar seperti ini Bisa ditaruh di dalam ruangan Sebagai penghias meja Ataupun di rak-rak bunga yang susun Itu juga lebih cantik Jadi ini tetap tanpa media Seperti tadi ya teman-teman Saya taruh di pot kecil Saya biarkan seperti ini Biasanya kalau sudah Bunganya sudah layu Nanti kan dia juga akan mati ya Kalau sudah kita Pendam lagi di tanah Biar bonggolnya berkembang lagi Lebih besar Kemudian kalau sudah besar Kita kembangkan lagi Seperti itu Bunga amarilis ini Biasanya berbunga Satu tahun sekali Tapi kalau dengan cara seperti itu Insya Allah bisa dua kali berbunga Seperti bunga Desember ya Jadi bunganya itu Setiap musim hujan Telah tiba itu Biasanya berbunga Tapi kalau kita lakukan Dengan cara tadi Insya Allah meskipun Tidak musim berbunga Dia akan berbunga Seperti ini Ini foto dari teman saya Bu Sunarti Sangat cantik ya Dia telaten sekali Mendorman Sebanyak ini Kemudian ditaruh di pot Akan lebih cantik seperti ini Insya Allah Semuanya pasti bisa Pemula bisa mencobanya Ataupun mungkin Yang teman-teman lain Yang sudah Punya tanaman ini Bisa dicoba ya Selamat mencoba Jangan mudah menyerah Semangat Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next Bye-bye Terima kasih telah menonton